Intro Hai pencipta batang bos, jumpa kembali bersama saya M.Nur Kali ini kita akan berbincang tentang dunia pendidikan fokusnya lebih cenderung kepada potensi kualitas pendidikan kita pasca penerimaan siswa peserta didik baru yang baru saja berakhir ada banyak persoalan yang ditemukan di lapangan terutama banyaknya orang tua yang menginginkan anaknya masuk di sekolah negeri sehingga mereka yang seharusnya tidak lolos pada saat PPDB online akhirnya diterima di sekolah negeri setelah mereka mendesak pemerintah untuk menampung anak-anak mereka namun tentu ini mengandung konsekuensi terhadap kualitas pendidikan karena ada penambahan jumlah siswa yang meneguhi kapasitas setiap rombelnya sehingga ini dikhawatirkan akan menurunkan kualitas pendidikan di Kepri kali ini kami menghadirkan dua narasumber satu dari Om Musmen, Bang Lagat teman datang Bang siap, Assalamualaikum satu lagi dari DPRD, Provinsi Kepri, Bang Kuba komisi 4 komisi 4 komisi 4 komisi yang bidang pendidikan kami sengaja menghadirkan dua orang ini karena dia yang paling getol selama ini menyoroti masalah PPDB Om Musmen khususnya juga membentuk tim bahkan tim khusus ya Bang untuk memantau pelaksanaan PPDB supaya tidak ada kecurangan khususnya punglian kemudian Bang Uba yang selalu mengkritisi terhadap berbagai persoalan yang tidak selesai di lapangan nah, kita akan berbincang lebih lanjut dengan dua narasumber kita sebelum ke Bang Uba, saya ingin ke Bang Lagat dulu ya Bang ya Bang ini kan ada tim yang diturunkan ke lapangan sejauhnya untuk memantau khususnya terkait potensi adanya pungli ya Bang karena kita tahu bahwa dibatang persoalan yang dari tahun ke tahun ini ini saja kekurangan daya tampung sementara yang banyak anak-anak yang pengen masuk di sekolah negeri nah, sejauh ini ada teman-teman apa saja yang ditemukan oleh kawan-kawan di lapangan gitu saya jelasnya saya luruskan dulu bahwa tidak hanya pungli yang kami awasi baik dalam protektif malterasi sesuai pada waktu itu ada 10 sepuluh ada 10 ya, oke nah, terkait dengan PPDB ini memang selain pungli itu penyimpangan prosedur tidak memiliki pelayanan dan juga penyimpangan berlarut yang inilah empat yang memang kami coba lihat dalam faktualnya di lapangan nah, sehingga memang tiap tahun ombudsman seluruh Indonesia nih ya, seluruh Indonesia membentuk tim setiap perwakilan untuk memantau ini ya persoalan PPDB ini bukannya di Kepri ya seluruh Indonesia seluruh Indonesia terutama di kota-kota yang memang perbandingan antara jumlah sekolah dengan populasi penduduk yang ada di kota tersebut tidak berimbang seperti itu nah, namun salah satu yang paling rame ya di Kepri ya selain dengan Jogja, Jawa Barat, seperti itu nah, tentu Kepri punya tepik masalah tersendiri ya seperti itu nah, kami dalam tahun ini sebenarnya menemukan ada sejumlah temuan lah temuan, oh bisa di uraikan banget iya, jadi kita dalam pengawasan ini memang mengambil sampling karena luasnya Kepri ya iya jadi, selain kota Batang, sesar kami Tajung Pinang dan Karimun saya kira tiga daerah ini menjadi sampling kami lah nah, ada 14 sekolah yang kita awasin dan ada beberapa temuan kita tahun ini yang sama seperti tahun kemarin yang paling perhatian masyarakat barangkali terkait dengan penambahan rombel penambahan rombel, iya betul yang terbaru, ya tadi, kelas online nah, jadi kami melihat fenomena ini dipaksakan dipaksakan, iya persiapan kami melakukan kolaborasi dengan das pendidikan dan juga saya berpunggul, sebenarnya sejak bulan Maret, ya sudah bahkan insennya kita mulai Mei kita melakukan sosial-sosiasi di Karimun, Tanjung, Pinang dan Batang iya melibatkan baik dari perubahan tinggi juga seperti itu ee, tentu dari das pendidikan juga kota kabupaten dan itu, kita punya kesamaan komunitas ketika itu ya, sayang Kepala Das Pendidikan tiapun tidak hadir ya iya saya ingin menanggih janjinya kalau kita komen waktu itu, bahwa kita tegakkan law enforcement harus di waktunya law enforcement, betul kan gitu dan, siswa dengan perbanding boot 2021 tidak akan ada lagi penambahan rombel iya ya, barangkali ee, solusi terkait dengan membudaknya di sekolah tertentu itu adalah pemadatan pemadatan, iya yang kedua, tentu ee, penyebaran distribusi siswa yang tidak tertampung ke sekolah lain yang terdekat iya nah, tetapi ya, kami lihat ya bahwa ini tidak berjalan sebagaimana ee, dari janaka oh, gitu padahal sudah sudah berbincang kan jauh-jauh hari SMA 3, SMA 1 ini sudah ada solusi sekitar 3-4 tahun sudah ada solusi termasuk setahkan Pak Uba berdirilah SMA 26 dekat SMA 3 berdirilah SMA 24 dekat SMA 1 kayak gitu kan SMA 4 di Tiban Kampung itu siswanya pas-pasan menurut saya ya artinya ada ratusan siswa yang harusnya tahu saya dua ratusan lebih SMA 1 itu yang kemudian dipaksa diterima dipaksa ya, dipaksa karena memang yang memaksa itu kepada dinas ya, ini terang-terang saja kepada dinas kita kecewa karena kita sebenarnya untuk law enforcement kita harus sarankan ini disebarkan saja SMA 4 masih kurang kok masih masih apa membutuhkanlah SMA 24 yang ada di Tanjung Riau bisa SMA 3 SMA 26 bisa betul-betul jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh-jauh amat dekat SMA 3, SMA 26 itu 500 meter aja gak nyampe iya kalau lurus bukit 300 meter aja 300 meter nah, maksud ini sampai SMA eh, kepala sekolah SMA 26 saya datangkan ke SMA 3 ketiga itu ya, memaksikan bahwa dia harus menerima siswa itu pertama siswa yang sudah diterima tapi ingin ngotot masuk SMA 1 SMA 3 ya, kedua siswa yang belum sampai kalau diterima karena kesalahan login dan segala macam segala macam dipastikan pada saat itu diterimalah tinggal mereka datang ke SMA 26 pasti proses iya artinya memang mekipun sudah lewat masa perlima siswa baru tapi okelah diskresi ya, diskresi tapi tidak berjalan tidak berjalan bahkan kami turut langsung juga ke sana mengedukasi orang tua siswa tidak memungkinkan lagi lah karena iya ketika itu di estimasinya menurut pas sekolah SMA 3 itu dengan dipadatkan pun itu paling 42 artinya sudah maksimal kan gitu kan nah tapi kemudian kan terjadi dipadatkan sampai lebih 50 40 dipadatkan lagi ini disini kan kecewa artinya saran pendampingan disampaikan kepada pemerintah profikularia khususnya dinas pendidikan tidak jalan padahal sudah jauh jauh hari ya bang sudah betul nah mengapa ombudsman quote unquote rewel disini begini ada kesan loh ombudsman cawe-cawe nya luar biasa nih terhadap pendidikan nih gini bang Nur pertama ini keluar dari guru-guru sebenarnya oke dari kepala sekolah ke kami cuman kadang mereka kan gak berani pak karena hirapinya kan kepala dinas betul bagaimana kami mau ngajar pak dengan baik 56 sampai 61 di kelas kami mohon maaf siswa di belakang sana mau pipis pun susah ke toilet betul kaya kira betul gini bayangkan saja kelas itu baunya aroma apa yang harusnya 36 menjadi 61 orang apalagi tidak ada c-nya iya kan pasti gak ada c-nya negeri mana ada c-nya datang kipas buka udah ada udah alhamdulillah kan gitu kan iya iya yang kedua adalah orang tua siswa mereka protes ke kami gimana kami dapat berikan baik pak banyak orang kata iya 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 terus yang ketiga jujur data yang pernah kami terima dari misal contohnya penerimaan kepolisian di Polda Capri iya kalau dibandingkan dengan lulusan di profesi lain dan itu kan soalnya kan sama itu kan iya betul penerimaan anggota Bintar Folsomut mohon maaf rang nilai kita itu dibawa sedikit sekali bang ya iya artinya itu kan bisa saja menggambarkan menggambarkan kualitas pendidikan kita betul inilah kekocoran kami inilah makanya ombudsman itu terus mendorong iya betul tidak masuk yang lain sebenarnya betul bahkan sampai kita bilang ya sudah sepanjang pemerintah menyiapkan lokal baru yang cukup guru yang cukup iya iya kan sampros yang cukup mau gak deh mau gak betul mau diterima mau tambah 100% 200% silahkan gitu ya iya betul betul tapi kan faktanya tidak demikian betul ya bang Uba pasti tahu misal penerimaan guru tiap apa kan tidak tiap tahun betul betul ketiga tahun iya jadi lagun honor nah ini guru-guru yang baru maka ini menjadi disparitas guru yang berkualitas kot yang senior iya dengan guru yang baru mengajar sangat jomblang iya betul betul dengan sangat jomblang nah ini makanya kami jauh berpikir sebenarnya mari kita perbaiki kualitas mari kita perhatikan kualitas pendidikan kita oke di SD SMP SMK ke depan ke panjang ke panjang untuk sesaat ini makanya kemarinpun saya ngomong di SMA 1 di pertemuan di Aula Lantai itu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian jangan sesaat saja Bapak Ibu memandangkan diri sendiri kasihan guru-guru yang mengajar kasihan anak-anak lain yang memang syarat disini terima secara jonasi prestasi afirmasi pindahan memang mereka layak sekolah disini betul betul itu bukan tidak tol jangan dipaksakan ini bukan soal masalah kalau itu untuk apa ada seleksi ya itu bukan soal masalah sekadar hanya pegang hukumnya tapi soal lebih luas lagi itu yang kita perhatikan sebenarnya oke bang kita tahan dulu bang sebelum lanjut saya ke Bang Ubat benar jangan dibilang bang saya juga sebagai orang tua dan salah satunya masuk anak saya di salah satu sekolah salah satu SMK di Batam dan ketika kami diundang ternyata kelebihan dari yang diterima itu sudah mencapai 270 dan kepala sekolahnya pusing dia bilang saya pusing kenapa ini masih akan nambah lagi nambah lagi karena disuruh menambah istilah istilah kepada sekolah gini eh kalian tutup mata aja lah terima aja semua ini tahun politik bang Ubat fenomena ini gimana bang Ulihadir nah iya terima kasih yang pertama tentu menarik disampaikan Pak Lagat saya sampaikan bahwa Dinas Pendidikan ini seperti pegawai pemadam kebakaran hahaha jadi bukan lembaga yang membuat kebijakan merencanakan sedikit tugas jadi nyung-nyung ada ada laporan turun kami berharap ini dirubah cara kerjanya nah di rapat-rapat Komisi 4 kita udah sampaikan ada usulan dari Pak Lisdarmansa misalnya kebetulan di Komisi 4 agar Dinas Pendidikan itu membuat blueprint blueprint betul saya mengusulkan juga grand design pendidikan kita eh pebicaraan kita ini terkait dengan semacam evaluasi dan melihat ke depan kan gitu nah tanpa adanya blueprint dan green design untuk bisa dia melangkah ke depan itu yang menyebabkan Dinas Pendidikan ini seperti pemadam kebakaran oh harusnya apa yang terjadi sekarang ini itu sudah bisa dilihat tahun sebelumnya iya karena ini terjadi setiap tahun iya khususnya di Batam ya bang dan ini aneh karena apa ini persoalan dengan kasat mata iya kita gak bicara tahayul nih bukan hal yang gaib nih ini kan yang real ini yang tangible yang kelihatan tapi kenapa ini gak bisa nah saya kira secara konseptual tadi eh kita dorong agar segera dibuat eh apa tadi ya usulan Pak Lis misalnya ke blueprint saya mengusulkan juga supaya ada green design untuk bisa merancang merencanakan jadi apa yang disampaikan Pak Ragat tadi itu ya itu sebuah harapan tapi bagaimana mereka langkah kalau mereka gak punya hal seperti ini nah dalam hal teknis dan Dinas tidak bisa kerja sendiri dia harus juga bila perlu misalnya panggil kependudukan kependudukan cek itu usia produktif Batam kita bicara Batam ya Batam itu kan daerah urban nah usia produktif berapa tapi saya saya katakan di dalam rapat rapat Pak Kadis bikin program di bulan Februari aja pihak-pihak stakeholder yang terkait di bulan Februari juga ya iya nah ini sosialisasi ke SMP undang murid dan undang orang tua nah artinya harus ada kerjasama dengan pemerintah kawupatan kota iya dulu sampaikan ini inilah kondisi kita nah ada dua hal harus dibisa pertama SMA dan SMK kita bicara SMA dulu tadi ini kita bicara SMA silakan bahwa sekarang kita sepakat tidak ada namanya sekolah unggulan iya favorit sih boleh saja tapi tidak ada sekolah unggulan nah kenapa image itu masih begitu kuat iya nah terus apa langkah yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan untuk bisa yang pertama harus disampaikan dulu tentang keterbatasan ini tadi dan kedua harus dipastikan bahwa siswa ini bisa memahami situasi ini dan orangtuanya ada banyak hal itu mereka mengejar ke SMA 3 SMA 1 SMA tertentu karena faktor teman dan kedua faktor orang tua orang tua yang menginginkan disini nah bahwa faktanya nanti sepertinya Pak Lagat katakan itu nanti kita urai nah ada hal yang menurut saya kenapa tadi penting grand design dan blueprint itu sehingga tahu persoalannya kenapa murid tidak mau ke SMA 26 SMA 26 SMA 25 di Bengkom SMA 27 di Batu Aji SMA 24 di Indaharet jujur itu karena memang mereka menganggap kualitasnya tidak seperti yang diharapkan berarti ada problem di distribusi guru dong bang bang nah ini kita bicarakan nah tentu amanat konstitusi jelas memberikan pendidikan yang bermutu bermutu tentu ini menjadi tanggung jawab dinas pendidikan nah kalau kita cek 1 tahun apa sih yang dilakukan dinas pendidikan untuk meningkatkan akreditasi ya SMA 26 SMA 25 di Bengkom Oke A SMA 27 apa akreditasinya belum A B aja ya syukur-syukur B 24 misalnya nah ini harus dilakukan untuk memastikan dia bisa berbicara ini pilihan ya kan wajar semua orang gua pasti anaknya mau ya sekolah yang yang terbaik dong itu kan hak mereka untuk mendapatkan itu nah bahwa pemerintah tidak mampu memfasilitasi itu maka dia harus mengejar ini supaya dia bisa nah jangan dinas pendidikan misalnya oke kami distribusikan atau kami lempar kesana kemari tapi dia tidak perhatikan kualitas ini iya nah ini yang harus dilakukan oleh dinas pendidikan dan kami dorong supaya dikejar mana SMA SMA kekurangan murid itu kan dia harus tahu kenapa ya pertanyaan gini kenapa orang nggak mau ke situ karena kualitas nah apa kualitas jadi Pak Agar sampaikan bila perlu gurunya dirubah ganti jadi tukas ini ganti disini supaya apa nah apa yang memungkinkan dia supaya bisa meningkatkan akreditasi ini support itu kita bicara tentang pemerataan dulu ya jadi bukan hanya bangun kelas terus selesai nggak begitu nah hal ini menurut saya harus dilakukan untuk bisa menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada ini kepada siswa dan orang tua iya betul jadi kalau seperti ini misalnya dibilang oh ini nggak bisa karena ruangan terbatas lah ini hak orang tua yang ingin dapat ini tetapi kalau sudah disampaikan juga ngotot mungkin ada cara lain pendekatan lain saya kira ini dulu gambaran awal nah tentu kita berharap iya dinas pendidikan sudah punya blueprint dan brand design kalau kita lihat bahwa data kependudukan kan jelas misalnya kecamatan ini kepadatannya sekian usia produktifnya sekian jumlah yang akan tamat dari SMP ke SMP udah jelas semua datanya ada datanya apa sulitnya membuat nah justru kalau sudah dapat itu dan sudah diperkirakan kemarin ada sekitar 6 atau 7 ribuan yang kita masuk kita akan bicara nanti tadi tahap pertama kedua ada hubungan dengan sekolah swasta iya dan ketiga ini SMK nah itu lebih parah lagi mas SMK ini kalau di permindiput itu jelas dia tidak jelasin gak berlaku iya karena dia minat nah ya unik tahun ini meningkat apa ya ada istilahnya kecenderungan untuk sekolah SMK pemerintah tak siap tak siap betul nah pertanyaannya terus mereka ini selama ini apa yang mereka lakukan untuk mengantisipasi itu iya iya betul betul di sisi lain saya berpendapat justru ini yang ironis di satu sisi kita daerah industri tadi kan sudah disampaikan sama Pak Langgan iya betul katakanlah kualitas pendidikan kita rendah itu masih 3 SMK iya dalam konteks parameternya apa atau indikatornya mau masuk dari ke polisi polisi gak bisa nah kita dalam konteks tenaga kerja iya baru kami dari 7600 pencaker sekarang itu mayoritas rusun SMK sederajat nah mereka gak bisa terserap kualitas tidak sesuai kalau mengantisipasi lonjakan aja tak siap bagaimana dia untuk menyiapkan infrastruktur dan SDM tenaga pengajarnya dan peralatan pelatihannya bisa saja berikat gak bisa iya iya nah inilah yang menurut saya seharusnya kita bangga siswanya mau bersekolah iya ya coba mereka gak mau bersekolah hehehe makin banyak game motor kan iya 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 nah justru mereka mau tapi pemerintah gak siap makanya di dalam konteks ini saya minta betul-betul serius mereka betul karena ini aspek pendidikan bukan hanya untuk bahwa mereka mendapat ijazah tapi ada juga dampak sosial ada dampak ekonomi kita bicara SMK harusnya disini tenaga siap pakai karena kita daerah industri nah gubernur harus tahu kita gak punya SDA harusnya kita mengandalkan SDM betul jangan lagi kita mendengar misalnya ada perusahaan Bukra untuk 500 atau 1000 karyawan atau sekian rekrutnya dari luar dari luar ya nah terus kenapa misalnya aduh pak gak bisa kreditasinya 5.000 nah saya kira ini persoalan nah saya kira ini persoalan BPDB tadi jadi dampaknya ini akan BPDB tadi jadi dampaknya ini akan itu kira-kira iya makanya kita bahasari memang kita bicara ke dampaknya dampak jangka panjangnya itu tadi ya seperti Bang Laya bilang kepolisian susah terserap di tenaga kerja juga seperti itu mayoritas lulusan SMA SMK di Batam itu tidak terserap di dunia kerja dan itu diapi juga beberapa sekolah gitu karena itu tadi memang kepadatan yang luar biasa gitu loh lalu gimana mengurai persoalan ini nah sebelum parangkat saya kira begini makanya penting diada bukan hanya sekedar mapping tapi melihat ini trend dan lain sebagainya dan ini harus dilakukan dan kita lihat misalnya kalau kita bicara SMK ya eh saya sebenarnya ambil contoh ada yang di tempatnya di Nongsa itu SMK ya ada SMK itu itu bekerja sama kebetulan dia dengan citratubindo nah citratubindo men-support tapi kalau kita lihat di sana bandingkan dengan SMK lagi itu jauh jauh betul ya karena disupport oleh swasta ya sehingga dia bisa begini tetapi poin yang mau kami sampaikan disini bahwa pemerintah memang harus betul-betul melihat ini menjadi satu hal yang penting untuk disikapin jadi bukan hanya sekedar formalitas utenis nah yang terjadi sekarang ini pemerintahnya sekedar formalitas jadi enggak supaya enggak di dis styroi helpful itu juga penting untuk dipertimbangkan apa dia bisa bekerja ya dengan katakanlah perusahaan tidak mengeluarkan biaya lagi yang besar untuk melatih dia dan kemudian kalau dia bekerja berarti uang kan berputar ekonomi tumbuh itu juga bisa mengurangi dan mengurangi kemiskinan Oke Bang saya kembali Bang laga ini kan sudah terjadi Bang kepala cabang dinas pendidikan kota Batam sudah mengakui bahwa rata-rata SMA SMK itu kelebihan 200 di atas 200 siswa ada yang belajar di aula ada yang belajar di musholah bahkan tadi muncul kenapa rencana untuk belajar online-online SMK SMA mungkin tapi kalau SMK seperti yang ketika kami juga dipanggil orangtua nanti mohon maaf bapak-bapak ibu dijelaskan oleh kepala sekolah jangan terkejut kalau nanti anaknya harus belajar online saya kebayang SMK belajar online seharusnya lebih banyak belajar praktek ya praktek nah ini udah terjadi Om Musman apa ya apa saran nonton ini ya bagaimana supaya ini karena itu tadi efek akhirnya ke kualitas nanti Bang gitu ya ini udah terlanjur sudah padat seperti ini sementara ruang tidak ada buru juga sangat terbatas gitu ya Nasi jadi bubur ya Nasi jadi bubur ya begini apa yang saya pakai Pak Uban tadi benar bahwa kita sudah saatnya memperhatikan kualitas bukan kuantitas nah yang saat ini kan dikejar adalah kuantitas sampai kapan kan gitu oke lah sekarang sudah terlanjur seperti ini kita tagi komunitas pemerintah daerah kita tagi untuk SMK itu gubernur dan Pak Uban komisinya ya betul lagi kapan mereka sekelas online misal sampai kapan ya harus dibareng dong kebijakan anggarannya kan gitu kan yang kedua kali lagi tidak hanya soal masalah sanpra gurunya ya bagaimana dari dari Pemprov untuk untuk SMA SMK kejar dong itu PAN-RB supaya dikasih kota banyak guru kan gitu kan yang kedua eh apa eh terkait dengan eh pendukung yang lain ya ini juga hari bareng ya pernah kami temukan ada SMK eh SMA SMA di Batam ini sampai hampir satu tahun dia melantai sekolahnya belajarnya coba memang setelah menjadi viral akhirnya dibeli kasih gerantah dari mana uangnya gitu kan nah maksudnya janganlah di kota Batam kita seperti itu miris kita gitu sedih kita barangkali Pak Uban pasti akan sedih lah ya kan masih ada gitu di kota Batam nah sekarang mari kita lagi gubernur ya kebijakan anggarannya harus kelihatan nih Bila perlu APBDP setahun ini muncul enggak gitu kira-kira kalau enggak ya Muma sambil mohon aja nih ya kan kita hanya begini aja terus ya ya kan ya kebanyakan kan yang 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 pernah kami sampaikan berulang kali itu yang ditip-ditip sekolah itu kan anggota saya di Komisi 4 juga ini kami marah sebenarnya di pertolongan PH gitu ada yang 83 katanya itu dia bauannya itu buka satu mak Pak Nur ya masih satu ini okelah kita paham katanya Pak Pak Liz bilang ini kosong kosong saya Pak Nur bilang ini adalah kosong saya oke salam untukmu dong gubernur Gubernur bagaimana kerjakan pengantarannya maksud saya dibaringin juga jangan biarkan gitu loh iya misalnya SMA 3 itu kalau enggak ada lah hanya lagi yaudah naikkan ke atas ke atas betul iya jangan lagi lah mushollah aja ruang kelas ah udah ruang kelas jadi ruang kelas jangan sampai nanti besok besok toilet punya ruang kelas iya kan sama dengan SMA 20 itu pak mushollah jadi ruang kelas itu nanti antri berikutnya perputarkan ruang kelas adalah betul yang fungsinya untuk lem-lep ruang kelas jadi ya kalau kita begini terus kita berarti kan hanya mengejar kuantitas jadi kalau mengatakan akankan bersaing dan kita bermimpi nanti secara general ya kalau tim ya anak-anak yang berini bisa bersaing padahal ada satu buah yang yang katakanlah menonjol ya cara jeneral ya jeneral betul 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 ranking lulusan kuantitas pendidikan kita nah sampai kapan begini kita ya maksud saya mari sebenarnya kami cumpah dengannya itu jangan sampai ada penyimpangan maaf menterasi dalam proses pembelajaran ini itu aja mari perhatikan nih konsisten ya makanya kami di kemarin di bulan kemarin kami sampai kepada tim Saber Puli ini waktunya law enforcement ya dan segi Saber Puli kita di Polda jangan ada penggunaan gila-gila jangan ada penggunaan apapun dikaitkan dengan PPDB kemarin kemarin kami SMA 15 suka gitu untuk daftar ulang bayar HPP 2 bulan wah kami marah banget kita ubuh ke paspolan lagi sakit kita ingatkan jangan ada apapun soalnya nanti dia kemudian masuk lalu ditagikan silahkan tapi jangan dikaitkan gini daftar ulang bayar dulu kalau enggak gaya terima waduh ini kan sama aja berarti kan penghutan yang muka pada tempatnya masa sih sekolah akan tutup karena enggak ada SPP siswa kan gitu karena nanti biasanya butuhnya ini uang seragam uang itu dan itu segala macam ini jumlahnya bukan jutaan nah ini kadang memberikan juga sampai 2 jutaan 1,9 ya itu nah jadi sebenarnya kami beritahu bincang-bincang dengan Pak Ubah di Stasio Radio ya apa sih keberpihakan negara dalam pemerintah daerah terhadap masyarakat kan tidak hanya melalui itu tidak hanya melalui mereka hati dimasukkan kan enggak itu besar keberpihakan dalam pendanaan dengan Bosna misal ya Bosna secara aturan memungkinkan itu bisa tidak dibuat aturannya sama saya pergerannya jangan dibuat karena itu bisa kok nah misal nih tadi kan sustainable dari sekolah selesai juga perlu kita jaga dong misalnya ada SDN nya ada ruang kelasnya ada sana perasaan mendukung nah kalau kita terima semua negeri mati mereka itu misalnya juga ada guru yang perlu makan kan gitu ada keluarganya ada keluarga di sana gitu loh nah kalau di satu sekolah negeri itu sampai 60-an satu kelas di sini cuma kata kelas cuma berapa orang maka di bawah 10 iya betul nah sebenarnya bisa keberpihak kalau mau ya tak dulu itu Pak itu saya ingin tanyakan nanti di akhir biar swasta juga bergerak karena perang swasta juga sangat penting dan mereka juga memiliki guru-guru yang luar biasa profesional kan kita lihat dari swasta juga banyak berpersesuasi tingkat nasi ini nah saya kembali ke Bang Oba yang Bang Lagar tadi bilang nah itu udah jadi bubur nasi udah jadi bubur nih udah padat sekali guru kurang ruang kelas kurang lab kurang otomatis semuanya kurang dengan dengan dipaksakan diterima semua di sekolah negeri nah Abang di Komisi 4 tentu sebentar udah pembahasan APDWP belum? belum ini nanti akan berjalannya APDWP kira-kira Abang bersih yang memperjuangkan itu Bang oh itu udah pasti tapi gini dia pas sampaikan yang dibilang Pak Lagat oke bukan itu aja yang kurang dinas pendidikannya juga kurang 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 berpikir masih ganti ya kurang berpikir jadi gini harus ada ide dan kegasan nah kegasan kegasan untuk mengatasi ini itu kan gak muncul ya bahwa ada misalnya online itu saya baru tahu itu setelah PPDB nantinya kan ini harusnya kebijakan ya tapi gini dia eh sekolah negeri kelebihan ada yang kekurangan sekolah swasta ya nah apa yang harus dilakukan nah itu beberapa literatur beberapa tulisan kita bisa mengadopsi misalnya kayak seperti di Amerika ya kasus ini pernah juga terjadi ini tulisan Pak Robert ya Pak Robert Mala di iya nah menarik jadi pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta atau mendorong swasta juga jadi selama itu bisa di backup oleh Penda iya karena dengan memelihkan swasta ini pemerintahan gak perlu bangun sekolah lagi infrastrukturnya sudah ada guru sudah ada sudah ada iya kan tapi ini kan gak pernah diutarakan nah artinya kalau ini pasti sudah kita sampaikan supaya melipatkan ini nah ada banyak bentuk yang bisa disupport iya buat pembicaraan dengan Pak Lagat ya melalui Bosda bisa misalnya SPP dibantu sesuai dengan standar di negeri iya support kesana SPP iya atau ada misalnya impra apa satrasnya disupport misalnya infrastruktur iya nah kalau memang bisa modelnya sama juga dengan di di negeri maka orang juga tidak ada ruginya atau mungkin bisa berlomba ke swasta karena kualitasnya bisa bisa-bisa lebih baik iya nah ini kan terobosan tanpa harus bergantung kepada pembangunan-pembangunan fisik terus penambahan sekolah baru iya nah ini ada upaya tapi ini kan gak pernah juga di tidak ada upaya itu iya itu diakui juga oleh apa teman-teman dari BMPS ya Badan Musyawara Perguruan Swasta bahwa selama ini mereka juga gak pernah dilibatkan gitu setiap PPDB dia iya gak pernah dilibatkan kayaknya padahal kami selalu menunggu lihat dong kami kami siap membantu persoalan pemerintah gitu iya adanya model iya iya tadi beberapa negara bisa kita adopsi iya nah dengan kata lain ini kan oke karena menyangkut soal polisi kebijakan kan di diperbindik nomor 1 2001 juga disebutkan proses PBDB ini jadi gubernur atau dinas pendidikan itu wajib melaporkan ke kementeri kementeri prosesnya ini sebulan setelah PBDB tapi kita gak tau apa yang mereka laporkan nah saya curiga selama ini laporannya oke 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 semua baik-baik saja iya iya harus iya 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 terjadi lagi gitu harusnya ada polisi tadi ya saya bilang ini menunjukkan modinas pendidikannya nggak kerja gitu ya iya udah ini kasar mata kan gitu nah kembali lagi tadi kita bicara di batang jadi semua ini bisa diantikipasi bisa dilakukan upaya-upaya nah sangat menarik tentunya sampai hari ini kita belum tahu hormatnya dinas pendidikan ini pemerintah provinsi lah katakan ya untuk melakukan upaya bagaimana hubungan sekolah negeri dan suasana hari ini ya jadi ada pola gitu ya Bang nggak ada pola kerjasama tadi pun lu sampaikan tadi itu ini kan bisa dituduhkan betul-betul nah itu tadi saya mau tanya itu secara aturan secara regulasi secara hukum juga apakah boleh misalnya pemerintah mengalurkan anggaran untuk bantuan tadi mungkin Bosda atau SPP sebesar sekolah negeri kemudian tadi infrastruktur dan dan lainnya sehingga tadi tidak perlu repotnya pembangun sekolah baru baru atau sudah ada gurunya nanti kalau bangun baru bingung lagi nyari gurunya infrastrukturnya gitu secara aturan dibenarkan nggak sekarang kan yang sekolah disuasai itu siapa warga negaraan ya kan warga batang kan warga negara juga kan artinya mereka juga punya yang sama ya mendapatkan pendidikan gitu ya jangan dipikir seolah-olah hanya negeri saja yang punya hak ya terus utenya sekolah sosial apa tuh oke ada bos bos nasional mas nasional tidak cukup oke juga ada membantuan intensif kepada guru tapi tidak cukup makanya karena cukup SPP nya tetap mahal ya yang pertama sebenarnya Pak Umba izin bahwa dinas pendidikan tidak mengawasi sekolah-sekolah terima bos itu ya dikasih bosnya SPP eh nggak dikasih bosnya SPP nya 600 ribu dikasih bosnya juga sama lah itu benar-benar operas sekolah sebenarnya berimplikasi kepada berkurangnya berpengarai pebiayaan tanggung oleh orang tua siswa betul betul yang kedua tadi kan banyak pola-pola skema yang tinggal tadi keberpihakan kebijakan Kabupaten Daerah dari Gubernur buat perenanya betul 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 sepakat Dewan ketok selesai wang katanya iya sekolah itu warga kita berpengarai begitu loh belah kenapa patut tanya duit daerah di keluar lah juga duit daerah untuk publiknya Umba 13-14 belah tetap pemerintah sudah berikan kewenangan itu kepada pemerintah daerah itu SMP itu Wali Kota Bupati SMA SMK sama SMP itu adalah Gubernur sekarang tinggal bagaimana kreativitas pemerintah daerah kan di DKI juga beberapa sekolah juga melakukan itu ya wang gitu ya sedia mengurai masalah-masalah itulah sehingga harapan kita ketika nanti di sekolah suasta SPP katakanlah terjangkau terjangkau betul ada AC lagi kadang-kadang kan gitu kan gitu ini harusnya bisa di mapping masalah ini bisa di mapping ya bang pikirkanlah saya yakin Dewan Komisi empat kursusnya banyak mendukung lah banyak penonton-tonton kita menanti ya kita menorong dan bahkan menantang untuk ke situ jadi saya bicara tadi itu ya ambil contoh misalnya kenapa suport negeri kan gak punya sekolah penerbangan betul kita di Batam ini ada loh SMK penerbangan ada dan mendara dengan bengkongnya ada juga itu harus disubat pemerintah loh iya karena apa karena itu spesifik tuh apalagi disesuaikan dengan Batam ya iya 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 ada semacam peraturan iya disebutkan tidak boleh orang tidak bersekolah iya iya tidak ada warga yang tidak tidak bersekolah tidak bersekolah nah artinya di sana itu antara negeri dan swasta ya sama aja jadi mereka gak merasa bingk dari peralatan swasta jadi pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untuk membeka SPP mereka di swasta di swasta jadi mereka sih gak ada persoalan misalnya wah ini ribut lagi soal begini gak begitu iya nah kalau kita sebenarnya memungkinkan secara bertahap dilakukan nah cuman persoalannya ini mau gak melihat ini gitu iya makanya tadi jangan seperti pemerintah bahkan seberat gak selesai atau depan ulang lagi tadi lagi nah gitu jadi harus kerja terstruktur ya jadi itu satu tapi ada saya mau tambahkan sedikit dalam momen ini pentingnya eh saat ini ada banyak siswa SMK itu tertolak ya karena keterbatasan sekolah nah ini ironi menurut saya dan ini gubernur harus tahu itu hak mereka loh mendapatkan pendidikan betul betul ditolak diarahkan ke sekolah lain di SMA ini berubah ke SMA dan ini padahal kesadaran kevokasi itu udah sangat bagus itu penting sekali apalagi kalau kita berbicara batang sebagai dari industri baik manufaktur maupun parisata betul dan industri-industri lainnya ini anak sekolah malah ditolak nah kenapa saya katakan kemarin ini penting karena memang kita perlu ada SDM ya berbasis masyarakat lokal iya dan inilah tempatnya nah yang kedua kita lihat misalnya ini kenapa terbatas jadi SARS-CoV sudah terevaluasi tadi Bung Nur bilang SMK 1 itu murid belajarnya di di Musola SMA SMA 20 sama juga kadang-kadang bergantian bukan bergantian belajar bergantian tidak belajar bergantian tidak belajar betul bang ya sudah di SMK 7 mungkin akan terjadi juga seperti itu nah apa yang mau saya sampaikan Gubernur ini harus benar-benar serif perhatikan karena apa karena minat terhadap kejuruan ini trendnya semakin naik nah yang mau saya sampaikan gubernur itu harus bangun sekolah SMK di Bengkong dan Batu Ampar untuk memecah kebatasannya jadi orang Bengkong itu bayangkan sekolahnya ke Batu Waji sana Batu Ampar iya sesuatu jadi kalau memang sudah overload itu di SMK 5 buka itu di Bengkong Bengkong ya dan overload SMK 1 buka itu di Batu Ampar karena Batu Ampar dari industri loh betul nah ini ini mungkin Pak Gubernur gak tahu nah saya kolom ini saya sampaikan nah itu Pak Gubernur tuh ah supaya terpikiran kesitu jadi kita dengan kondisi seperti ini tentu di satu sisi ini gak maksimal kedua apa yang menjadi tujuan kita untuk menyiapkan SDN itu yang berkualitas tadi itu iya betul karena di eh dari data yang kami peroleh juga ternyata lulusan SMK kita juga yang Batam ini itu kalah bersaing dengan lulusan SMK dari Iya iya betul akhirnya ketika perusahaan rekrutmen mereka lebih memilih yang dari luar Batam iya ini efek dari itu juga iya contoh misalnya begini kita gak mungkin mengharapkan seorang pemain bola belajar online iya nah ada ceritanya itu iya misalnya mau dia mau bubur pakai pelajaran dan disini iya betul nah ini kan harus dipahami oleh dinas pendidikan ya kalau umum mungkin lah nah terkait hal yang lain tadi mungkin nanti sudah disampaikan tadi belajar online itu juga harus dijelaskan ke masyarakat ada limitnya juga ya bang iya harus jelaskan ke masyarakat jadi gak boleh ini contoh nih di SMA 3 nih nah itu kayak gitu kan iya disuruh orang tua tanda tangan sampai batas waktu tidak tidak tertentu iya memang ini perakhiran gua acara iya 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 inilah yang harusnya tadi saya bilang disikapin jadi jangan dibiarkan betul 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 nah sekarang yang terjadi cenderung pembihara nah kita gak mau jadi kalau misalnya anggaran 20% itu yang diamanatkan undang-undang untuk pendidikan itu ya kita cek lagi kalau memang perlu ada penambahan ya memang harus dilakukan oke betul betul ya kita berharap abang mengawal ini belum berakhir ini bang setelah diterima ini belum berakhir persoalan biaya kan kita masih panjang termasuk potensi pembeli juga bang iya setelah penerimaan ini justru nanti mulai terdengar ini mau beli ini mau beli ini semua dibebankan ke ya jadi saya sampaikan sampaikannya begini di abang Nur ya ini izin Pak Lagat jadi di dalam rapat dengan Kesra saya tanya berapa jumlah warga yang masuk dalam daftar penerima bantuan nampaknya semakin turun makin naik makin naik oke kedua jumlah orang miskin makin naik makin naik makin naik nah ini tentu ada hubungannya dengan tenaga kerja ya harusnya yang bisa menekan itu adalah oh warga yang sekolah yang siap pakai tadi SMK ini inilah yang bisa menekan ke situ betul jadi dia bukan hanya semata-mata cuma dapat selembar ijasa betul variabelnya kan juga luar sampai ke situ betul betul nah inilah yang kami dorong kenapa ini menjadi sangat penting jadi bukan hanya dia tamat SMK terus ijasa dia dulu di rumah tidak dia akan berkontribusi kontribusi betul ya untuk meningkatkan perekonomis melalui apa pekerja dia membantu buang berapa segala macam dan ini mengurangi jumlah orang pengaburan termasuk dan orang miskin betul jadi harus melihatnya dalam konteks itu juga ya baik bang mungkin sebelum kewasi statement ada satu yang ingin saya tanyakan ee sepekan yang lalu gubernur melaunching ee SMK di kepri ada lima ya tiga di batam dua di tanjung pinang menurut abang seberapa efektif itu ya itu penting cuma menurut saya karena memang dimungkinkan secara aturan secara aturan jadi supaya dia lebih mandiri tetapi ada penting juga diperhatikan jangan nanti sekolah ini lebih sibuk berbisnis ya ini berbahaya kalau dia fokusnya berbisnis karena dia ada target mungkin apalagi kalau ditargetkan pendapatan ya prinsipnya itu hanya untuk membantu dia bisa mengelola supaya tidak tergelincir dan melanggar aturan hukum kan begitu pak ragat artinya dana-dana ini bisa digunakan itu amat nah makanya BUD tadi ini dibuat aturannya oke anda kelola untuk begini supaya tidak ada lagi yang bermasalah permasalah hukum tetapi itu hanya sifatnya untuk mempermudah mereka mengelola bukan untuk berbisnis iya nah kalau ini tidak diwanti-wanti tapi kalau tidak diawasi juga pak sekolah nanti bikin kutipan ini bikin kutipan ini bikin ini bikin ini bikin ini nambah kerja pengawasan itu akan menimbulkan menimbulkan efek yang kurang baik 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 saya kira sudah ketemu benang merahnya ya bang dinas pendidikan harus benar-benar memiliki kemampuan untuk memetakan persoalan ini termasuk memecahkan dan tentu dibantu oleh teman-teman dari Dewan dan dengan pengawasan yang kata dari teman-teman kami juga lihat teman-teman luar biasa apa tahun ini ya benar-benar kemana-mana monitoring ya monitoringnya luar biasa gitu sehingga kita dengar ungli nyaris tidak ada ya tapi persoalan-persoalan masih banyak ya bang teman-teman yang segera bang sebutkan tadi bang closing statement sebelum tadi bang lor ada fenomena yang menarik data kalian peroleh dari pemerintah ya DAK BPN khusus untuk BOS di Kepri cukup besar cukup besar untuk SDM SMK itu seratus tujuh lima miliar seratus tujuh lima miliar seratus tujuh lima miliar tahun ini lalu untuk SD SMP itu 300 miliar wow hampir 500 miliar begitu kan iya nah harusnya dengan uang-uang ini kan masalah-masalah eh terkait dengan PPD ini saya kira eh bisa selesai dengan baik tidak selesai ewang betul-betul eh tetapi ada kecurian kami ya maaf kepada para keluar sekolah kan dengan membudaknya sekolah di sekolah mereka ini kan penerimaan bosa kan meningkat betul-betul ya harapan kami sih karena biasanya semangat keluar sekolah ini kadang eh apa ya bisa jadi eh hal yang lain artinya kalau mereka mau sebenarnya tegas eh menolak eh dengan kebandingan pendidikan iya seperti itu saya kira bisa bisa ya tapi kalau memang kemudian ada uang eh dana bantuan operasi sekolah ini yang cukup besar yang akan mereka terolak ya saya kira ini ada sisi lain negatif yang ya ruang yang harus kami coba lihat lagi iya karena ya pang bahu pasti tahu ya bahwa ada something wrong penggunaan dana bos betul-betul di baik HBCP SMA biasanya kepala sekolah orang yang paling disayang oleh pemerintah ini berdasarkan temuan kami ada beberapa yang kami temukan dan kami minta supaya kepala sekolah itu mematuhi ketentuan penggunaan dana bos ya ya udahlah kita bilang kalau kalau kita korek lagi penyalahgunaan penyimpangannya ini kan masuk ke APH kan betul-betul akhirnya kita buka perjanjian pernyataan dia melibatkan semua keluarga sekolah terbaksa terbaksa seperti itu lah karena udah mikir memang tapi publikasikan dan perencanaannya penggunaannya ini kami sudah terkaitkan kepada gubernur sebenarnya supaya mengintensi ke pengawasan di sana jangan tadi jangan sebelum kemakaran dong dong betul-betul jangan sampai yang harusnya tadi diperuntukkannya orientasi buat siswa malah kepada hal-hal lain cukup lah kejadian di SMK1 cukup lah itu dan ada posisi di SMK lain jangan ada lagi yang masuk kita pusing di Pak Bang Nur kita sini juga ya Bang Nur Banjir juga kalau dunia berdiri kita ada guru ditangka di kota keseri betul-betul tapi kalau memang harus demikian dilakukan pendengar penghukum kenapa tidak kenapa tidak ya betul nah kepada pemerintah perubahan ke pulauan Riau ini waktunya kita perhatikan kualitas jangan kualitas betul-betul kita perhatikan jauh ke depan lulusan anak-anak kita yang ada di KPM pada pemerintah keupatan contohnya seperti kota Batam juga hal yang sama ya keberpihakan itu tidak memiliki harus memaksakan perlimaan melebih kuota kawasan sekolah tersebut betul ya ini berbahaya kepada kursus jelas pendidikan ini tadi yang terlewatkan hmm selain data keperlindungan sebenarnya mereka punya data dari SMK1 ya betul dari SD betul misalnya gini bahkan dari TK ke SD pun ada misalnya nih waktu kelas 5 mereka misalnya mau ke SMK1 sebarkan aja kursioner ya kan mau kemana nanti oh mau sekolah SMP apa misalnya mau ke sekolah suatu mana minimal punya data dululah mau ke SMA SMP kelas 2 bikin kursioner ya kan minimal punya data dululah nah kan di kelas 3 bisa kan iya sehingga kebijakan-kebijakan yang terkait termasuk kebijakan politik anggaran bisa disusun ini kan tidak jadi kamu lihat aduh udah pada tahun berjalan PPDB baru sibuk iya seolah nanti try and error betul kesannya serampan bang Mbak kursi statement bang ya jadi gini karena SMA SMK ini kewenangannya provinsi saya mau sampaikan kepada Pak Gubernur dengan segala hormat kita itu penting membangun jalan pikiran ya jadi Gubernur harus fokus membangun jalan pikiran saya tidak ada bangga sedikitpun kalau Gubernur bicara tentang jembatan Batam Bintan tapi jalan pikirannya macet karena apa karena pada akhirnya semua dampak pembangunan itu akan dirasakan masyarakat sehebat apapun pembangunan fisik yang dibangun kalau masyarakatnya terusir tergusur dan terpinggirkan maka sia-sialah tujuan mulia yang disampaikan dalam visi-visinya nah kenapa saya katakan ini salah satu contoh sebentar lagi akan ada investasi di rempang galang ya nah di sisi lain siapa nanti akan menjadi pelaku di sana apakah masyarakat di luar Batam atau masyarakat Batam nggak perlu dipolitisir ya karena apa karena memang ya Pemprov sama Pemprov itu kan apa ya pemerintah mewakili pusat nah dia harus bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten kota jadi dari situlah kalau memang ternyata misalnya eh dikasih kusioner semua mau ke SMA 1 SMA 3 dia kan sudah bisa bikin oh ini berarti kita harus melakukan ini saya mau ke SMK ini oh ini berarti dia sudah harus bisa melakukan ini jangan dia lihat tiba-tiba loh ini kok banyak ya banyak jadi saya kira itu jadi ya supaya betul-betul lah ya berpikir ke arah itu untuk bisa mencari solusi masyarakat ini kan ikut apa yang disampaikan pemerintah tapi kalau pemerintahnya salah ya akhirnya seperti ini jadi ini harapan kami segala sesuatu pasti bisa ada jalan keluarnya terima kasih baik baik terima kasih kami tetap berharap sikap kritis dan apa namanya terhadap masalah penjadikan ini terus dilanjutkan karena ini belum berakhir masih panjang perjalanannya panjang tadi masih sudah jadi bumbur tentunya bumbur ini harus hawasi seharusnya tidak sia-sia iya baik terima kasih pencipta bertampor cukup sekian bincang-bincang kami sampai ketemu di perbincangan dengan tema yang berbeda salam redaksi selamat menikmati 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 selamat menikmati